Saya ingat sendiri aja, ya saya ingat sendiri aja. Saya ingat belajar, saya ingat belajar, saya ingat belajar sama betul, enggak. Hari ini ibu tidak kesawa atau menemani amak membersihkan makam. Ibu akan menemui seorang ibu hamil yang hampir melahirkan. Memang, ibu terkenal sebagai dukun pijat dan dukun beranak di desanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya enggak, ya itu kan, enggak enggak belajar sama dokter, enggak, sendiri tambah perasaan seorang ibu. Hebat, Tuhan memang Maha Adil. Keahlian ibu bisa mendatangkan rezeki halal bagi keluarganya. Sini yang menuduh. Bapak ngomong, biasanya. Ya, lihat Maha Adil, yang kasih-basanya, ada yang gojeng. Kalau yang kumpet, ada yang kasih minyak, semuanya, pakai baju. Untuk keahliannya ini, ibu tidak pernah mematok tarif. Tapi kalau membantu persalinan, biasanya ibu mendapat upah lumayan, sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Kurang, kurang. Ya, udah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Beberapa hari tinggal bersama keluarga Amak Bosan, aku tak pernah berhenti mengagumi keluarga ini. Meski itu dalam kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh atau bahkan menyesali nasib. Entah mengapa, segala keterbatasan yang ada justru membuat mereka lebih tegar. Anak-anak Amak Bosan, seakan mengerti dengan keterbatasan orang tuanya. Mereka benar-benar pasrah menerima suratan takdir yang kuasa.